Hai semua, selamat datang kembali di channel youtube saya, Suchilas Tarihwana. Hari ini saya akan membahas mengenai budaya kerja, toxic productivity. Kalau dilihat dari gambar di belakang saya, ada istilah di Jepang yang disebut sebagai karoshi, atau meninggal karena terlalu banyak pekerja. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang cukup populer di Jepang, di mana ada banyak pekerja yang sampai meninggal, karena saking banyaknya harus melakukan pekerjaan, bahkan sampai di luar jam kerja. Ada juga beberapa contoh budaya toxic productivity di negara-negara lain yang memiliki istilah-istilah berbeda. Misalnya di Cina ada istilah yang namanya budaya 996, atau 996 culture. Itu artinya budaya kerja dari jam 9 pagi, sampai jam 9 malam selama 6 hari kerja. Salah satu statement yang terkenal itu dari pendiri dan pemimpin dari perusahaan Alibaba di Cina, Jack Ma, yang menyatakan bahwa kalau kamu belum siap bekerja selama 12 jam per hari, maka sebaiknya kamu tidak perlu bergabung dengan Alibaba. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana budaya semakin produktif kita bekerja itu menunjukkan bahwa kita semakin sukses, nilai kita semakin meningkat, juga terjadi di Cina. Dan di contoh lainnya misalnya ada juga di Amerika, namanya istilahnya hustle culture. Apa itu hustle culture? Biasanya di Amerika orang-orang bekerja di pekerjaan utama mereka selama 45 jam per minggu. Nah budaya hustle culture adalah budaya di mana para pekerja ini merasa hidup mereka akan lebih produktif ketika mereka bisa menambah pekerjaan lain di luar pekerjaan utama mereka yang sudah 45 jam seminggu itu. Rata-rata dari orang-orang ini mengambil pekerjaan paru waktu atau mungkin membuat bisnis kecil-kecilan begitu yang menghabiskan waktu sampai 15 atau 20 jam per minggu untuk side hustle mereka. Nah ini adalah budaya hustle culture. Nah pertanyaan yang terbersih dalam benak saya adalah apa kira-kira masa depan yang bisa kita gambarkan dari budaya-budaya yang bersifat kalau boleh dibilang toxic productivity. Mengapa dibilang toxic productivity? Karena seolah-olah keinginan untuk menjadi produktif, keinginan untuk selalu melakukan atau keinginan untuk selalu bekerja itu jauh melebihi, jauh mengalahkan kebutuhan kita untuk hidup sehat, hidup bahagia, dan lain-lain. Terutama hidup sehat. Nah ada satu artikel menarik yang saya temukan yang berbicara mengenai productivity trap ini dan ingin saya bagikan hari ini. Artikel ini, artikel jurnal ini terbit di jurnal Environmental Innovation and Societal Transitions. Nanti linknya saya akan kasih di bawah. Penulisnya adalah Tim Jackson dan Peter Victor dengan judul Productivity and Work in the Green Economy, Some Teoretical Reflection and Empirical Test. Yang menarik adalah kenapa saya memilih paper ini. Karena saya tertarik dengan idenya bahwa ketika kita bisa menurunkan produktivitas bekerja, ternyata itu ada korelasi positif dengan usaha-usaha untuk memperbaiki lingkungan. Nah oleh karenanya saya berusaha untuk membaca apa sih ide atau gagasan yang ada di belakang artikel ini. Dan di sini dia menyebutkan di penulis, dia berusaha membuat model apa yang terjadi di suatu negara seandainya negara itu mengurangi jam kerja pekerjanya. Apa kira-kira hubungannya terhadap GDP negara itu dan apa yang akan terjadi terhadap karbon emisi dari negara itu. Nah di sini dia mengambil contoh dari negara Inggris. Nah ini dia skenario-nya. Jadi dia membuat model tiga skenario di sini, di mana skenario pertama itu, ini adalah bisnis as usual gitu, di mana negara untuk mengembangkan ekonomi yang lebih hijau, tetap mengembangkan infrastruktur di bidang energi-energi terbarukan, tapi tidak ada kebijakan untuk menurunkan jam kerja. Itu skenario satu. Bisa dilihat pengaruhnya terhadap GDP, GDP tetap naik gitu ya, masih seperti biasa di tahun 2050. Mengapa dibuat 2050? Karena 2050 itu adalah target negara-negara dunia dari perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon setidaknya 2%. Maaf, 2 derajat. Nah di skenario yang kedua, di sini dibuat terjadi tetap ada ekspansi infrastruktur di bidang teknologi energi hijau atau energi terbarukan, tapi juga ada penurunan yang cukup substansial di waktu kerja. Itu mencapai 1,5% penurunan waktu kerja setiap tahun. Dan ini yang terjadi terhadap GDP. Bisa dikatakan GDP-nya justru flat. Pertumbuhan ekonominya flat. Lalu di skenario yang ketiga, pilihannya adalah lebih realistis, di mana jam kerja hanya diturunkan 1% per tahun, sementara infrastruktur untuk energi terbarukan itu tetap dijalankan tapi dibatasi hanya 6% per tahun. Dan ini adalah skenario yang ketiga terjadi. Misalnya dikatakan dari gambar ini, skenario 1 itu menggambarkan skenario masa depan green growth, begitu di mana GDP tetap meningkat, yang terjadi adalah decoupling antara energi, ekologi, dan ekonomi. Lalu skenario kedua dan ketiga adalah skenario yang menggambarkan degrowth, di mana ketika kita menurunkan jam kerja, itu juga mempengaruhi GDP atau pertumbuhan dari negara tersebut dalam hal ini adalah Inggris. Nah, lalu bisa dikatakan di skenario yang kedua dan yang ketiga, di tahun 2050 itu jumlah jam kerja itu bisa berkurang sampai setengah dari jumlah jam kerja saat ini. Anggaplah kita kerja sekarang 8 jam per hari, maka bisa dibayangkan tahun 2050 kita hanya cukup bekerja 4 jam sehari. Lalu setelah itu, setelah tahun 2050 dibayangkan, diproyeksikan, itu jam kerja semakin berkurang menjadi 1 per 3. Jadi kalau tadinya 8 jam mungkin menjadi 2 atau hanya 3 jam saja sehari. Nah, ini adalah salah satu proposisi yang ditawarkan dalam paper ini. Nah, yang menarik juga, dia juga membuat model kira-kira apa ya hubungannya, skenario ini terhadap emisi karbon dari Inggris. Ini dia hasilnya. Terjadi penurunan juga. Di mana skenario 1 ketika yang dilakukan adalah menambah infrastruktur energi terbarukan, tapi tidak mengurangi jam kerja, memang tetap ada penurunan emisi karbon. Tapi kalau dibandingkan dengan skenario 2 atau skenario 3, justru skenario 2-3 ini yang jauh lebih bisa menurunkan emisi karbon dibandingkan dengan skenario 1. Apa bedanya penurunan jam kerja? Di mana kalau skenario 2, itu yang terjadi adalah penurunan jam kerja cukup masif, cukup substansial, 1,5 persen per tahun, sementara skenario 3 adalah pendekatan yang cukup pragmatis atau realistis, di mana penurunan kerja setiap tahunnya adalah 1 persen. Nah, ini menurut saya adalah salah satu model yang menarik, yang bisa memberikan kita alternatif, imajinasi yang baru terhadap masa depan yang lebih hijau, masa depan yang lebih sustainable. Apa itu? ternyata ada hubungannya antara GDP, productivity, dan sustainability. Bahwa untuk mengusahakan masa depan ekonomi, masa depan bumi yang lebih lestari, yang lebih sustainable, tidak cukup hanya dengan mengandalkan infrastruktur dari energi-energi terbarukan. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya supaya antara GDP dan juga productivity itu bisa berkontribusi positif terhadap penurunan gas emisi karbon. Dan ini adalah ide yang ditawarkannya itu dengan menurunkan jam kerja secara realistis, yaitu 1 persen per tahun. Lalu yang kedua adalah dengan mempertahankan pertumbuhan GDP tapi di tahap yang masih realistis. Atau di sini tidak berusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi justru bagaimana supaya ekonomi itu berjalan untuk memenuhi produktivitas tenaga kerja yang semakin menurun. Nah, itu dia diskusi saya hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena saya juga masih sangat baru-baru belajar di bidang productivity ini. Tapi saya akan sangat senang sekali jika ada yang bisa memberikan masukan atau informasi tambahan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.